Ribu Naros warga setempat dihebalkan dengan penemuan bayi perempuan di lingkungan Gerban Kelurahan Harjo Sari Kecombatan Bawen, Kabupaten Sumarang pada Kamis 15 Agustus 2024. Seorang pelajar menemukan bayi tersebut di dalam kardus dengan kondisi ditutup selendang. Selain itu, terdapat tali pusar yang masih menempel pada bayi tersebut. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng. Reza Gustaf, silakan untuk kelaporan lekatnya. Baik, rekan Andila, terima kasih kali ini yang bisa disampaikan di Kabupaten Sumarang. Sama ya dengan berita sebelumnya tadi, di Pekanbaru ada penemuan bayi yang ditutup dengan selendang dan berada di dalam kardus, diletakkan di pinggir sebuah jalan desa terletak di perbatasan antara kecamatan Bawen dan juga kecamatan Bergas. Bayi tersebut ditemukan pagi-pagi oleh seorang pelajar yang diduga merupakan siswi dari sekolah setempat. Nah, kemudian setelah itu warga Hebo, perangkat RW, kemudian juga ada bidan membawa bayi tersebut ke puskesmas terdekat ya di puskesmas Bergas. Kemudian untuk dirawat, diberikan vitamin, dan setelah itu diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Sumarang. Untuk nantinya dibawa ke sebuah yayasan yang ada di Kota Salatiga, yayasan rupa anak. Nah, di luar itu polisi juga melakukan penyelidikan ya. Jadi, memeriksa saksi-saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti, seperti memeriksa tayangan CCTV ya, yang terpasang di sekitar lokasi. Waktu kami ke lokasi juga anggota atau aparat sedang memeriksa tayangan CCTV yang ada di sekitar lokasi. Mereka, perkiraan waktunya dari tengah malam sampai dini hari, karena ditemukan bayinya itu pagi hari ya, sekitar pukul 6.00. Dan dari keterangan tenaga kesehatan sendiri, bayi tersebut lahir, sudah lahir selama 3-4 jam, belum ditemukan. Karena masih ada tali pusar atau placenta yang menempel ya, belum dipotong, dan kondisinya juga banyak semut dan juga digigit nyamuk. Dan saat ini polisi juga masih melakukan penyelidikan ya, kami masih belum mendapatkan informasi apakah polisi sudah menemukan titik terang atau hasil dari penyelidikan seperti apa, saat ini kami masih belum mendapatkan informasi. Namun, untuk kondisi bayi, sehat, dan bagus ya, dari keterangan penyelidikan sehatan. Dan informasi yang kami dapat juga, banyak warga-warga lain yang ingin mengadopsi atau datang ke puskesmas, menghubungi puskesmas untuk ingin mengadopsi bayi tersebut. Dan ya begitu, terima kasih Adila yang bisa disampaikan kali ini. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya, silakan bertugas kembali. Teribu Noros, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Puskesmas Bergas Dr. Tina Darmikus Teorini dan Kapolsek Bawen AKP Wiwit Wijayanti. Berikut untuk ketayangannya. Bu, bisa dijelaskan untuk penemuan bagi itu langkah dari petulisan seperti apa, Bu? Jadi kami dari Puskes Bawen awalnya menjatuhkan informasi dari Puskes Bergas Puskes terkait adanya penemuan bayi di pekarangan belakang, apa, Dukat dengan pabrik Coca-Cola, di belakang pabrik Coca-Cola itu, apa, terus Pak Erwin, Pak Erwinnya yang mengambil. Selanjutnya, kami serahkan langsung ke Densos yang berwenang itu. Bisa, kalau kami Puskesmas kan hanya berhak untuk memeriksa. Kalau kami diserai untuk merawat, kami belum harus masyarakat jalan. Tadi informasinya dari Densos itu biasanya kalau ada penemuan bayi itu akan dibawa ke yayasan. Apa gitu ya, Pak Sanjik, konfermasi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.